Laron penghisap darah jilid 16. Pertarungan pedang melawan golok. Kembali si siang ho berkata, sejak dilahirkan hingga detik ini, aku belum pernah menjumpai setan atau iblis, kalau memang bisa bertemu setan iblis, kenapa aku harus lewatkan kesempatan baik ini tuh si outian hanya tertawa getir tanpa menjawab. Si siang ho berkata lebih jauh, seandainya kau benar-benar jadi setan gentayangan setelah mati nanti, jangan lupa, datang dan carilah aku terlebih dulu menghadapi perkataan semacam ini, tuh si outian tidak bisa berbuat lain kecuali tertawa getir. Silahkan kembali si siang ho berkata. Tuh si outian segera mencabut keluar goloknya sementara tubuhnya masih berdiri tegap di hadapan meja. Suara dengungan nyaring bergema lagi dalam ruangan, beberapa ekor laron penghisap darah terlihat menempel di atas tubuh golok. Tidak lama kemudian seluruh golok itu sudah dipenuhi oleh laron-laron yang hinggap di situ, kini golok tersebut telah berubah jadi sebilah golok laron. Tidak kuasa tu si outian merasa hatinya bergidik. Mendadak dia membentak nyaring, dengan menyalurkan tenaga dalamnya ke pergelangan tangan kanan, dia lepaskan beberapa kali bacokan ke tengah udara. Bentakan yang keras dalam ruang penjara yang tertutup rapat kontan saja menimbulkan suara pantulan yang amat nyaring. Seketika itu juga laron-laron penghisap darah yang menempel di atas golok itu tersentak kaget dan beterbangan di angkasa. Ketika tu si outian menarik kembali senjatanya, bercak darah telah menghiasi metu golok tersebut. Rupanya di antara ayunan goloknya tadi, ada berapa ekor laron penghisap darah yang terpapas oleh senjatanya, darah laron kontan saja menodai metu goloknya, darah segar berwarna merah. Bau busuk yang memuakan segera berhamburan di udara dan menyelimuti seluruh ruangan. Tu si outian tidak berani berayal, sinar matanya tidak pernah bergeser dari wajah si siang ho, diakwatir musuhnya melancarkan serangan bokongan, sebab saat seperti itu merupakan kesempatan yang sangat baik baginya untuk menyerang. Tapi si siang ho seakan tidak pandai manfaatkan kesempatan, atau mungkin dia punya rencana lain yang jauh lebih hebat, padahal kekatnya dia tidak pandang sebelah mata pun terhadap tu si outian. Dia menunggu terus sampai tu si outian menarik kembali goloknya, kemudian baru menegur sambil tertawa. Ternyata ilmu silatmu hanya begitu saja, tu si outian membungkam, tapi kewaspadaannya semakin ditingkatkan. Tiba-tiba si siang ho menarik kembali senyumannya, diiringi bentakan nyaring dia mengayunkan tangannya ke depan, keranjang bambu yang semula digenggamnya itu tahu-tahu sudah disambitkan ke arah lawan. Tu si outian mendengus dingin, goloknya sekali lagi membabat ke muka. Sereat keranjang bambu itu seketika terbelah jadi dua. Bunga berwarna kuning yang berada dalam keranjang bambu itu segera berceceran di udara dan menimpa kepala tu si outian, bau harum semerbak memenuhi seluruh ruangan. Si siang ho ternyata tidak bohong, bunga itu memang makanan utama kawanan laron penghisap darah itu, sebab ketika bunga-bungaan itu berguguran ke bawah dan menimpa tubuh tu si outian, kawanan mahluk itu langsung menyerbu ke depan dan berebut bunga-bungaan tersebut. Buru-buru tu si outian mundur ke belakang, dia tidak ingin menjadi mangsa mahluk menyeramkan ini. Si siang ho membuang sisa keranjang bambu yang ada di tangannya, kemudian dia mulai bergeser lagi merangsak maju ke depan. Belakang tubuh tu si outian adalah sebuah meja, ketika dia mundur setengah dipal lagi ke belakang, punggung badannya seketika menempel di tepi meja itu. Baru saja dia akan bergeser, kawanan laron itu sudah mengejar tiba dan menyambar ke arah tubuhnya di mana bunga kuning sedang berhamburan. Sebenarnya saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi si siang ho untuk melancarkan serangan, sebab waktu itu musuhnya sedang kelimpungan menghadapi serbuan kawanan laron. Tapi kejadian aneh kembali berlangsung, bukan saja si siang ho tidak mengejar lebih jauh, bahkan dia pun tidak melakukan gerakan apapun. Apakah dia dibuat kaget oleh bentakan nyaring dari tu si outian tadi? Atau dia sedang mempersiapkan rencana lain, dalam waktu singkat paling tidak ada 2-30 ekor laron penghisap darah yang hinggap di tubuh dan pakaian tu si outian, malah ada seekor yang hinggap di atas telinganya. Tapi tu si outian tidak menggubrisnya bahkan tidak melakukan langkah apapun, sorot matanya hanya tertuju ke wajah si siang ho seorang. Kendatipun lawannya telah menghentikan langkah majunya, tapi dia masih mengawasi terus lawannya dengan hati-hati, dia sudah menangkap hawa nafsu membunuh yang menakutkan memancar keluar dari balik matanya. Tidak ada angin yang berhembus lewat, langit serasa sudah membeku, bau busuk aneh yang menyesakan dada nyaris membuat pernapasan orang serasa tersumbat. Tu si outian masih berdiri tidak bergerak, golok di tangannya masih digenggam meraterat. Dia berusaha menenangkan gejolak perasaan hatinya sementara sepasang matanya mengawasi terus wajah si siang ho tanpa berkedip. Sementara itu si siang ho juga sedang mengawasi wajah tu si outian tanpa berkedip, hawa nafsu membunuh yang terpancar keluar makin lama semakin bertambah tebal. Dia sudah mulai menggerakkan serasang tangannya, tangan kiri menyapu ke muka sedang tangan kanan. Mengerbaskan ujung bajunya, setiap gerakan dilakukan sangat lamban dan aneh sekali. Tu si outian menggenggam goloknya semakin kencang. Apa yang sedang dilakukan si siang ho saat itu? Apakah gerakan tangannya itu menandakan kalau dia sedang bersiap sedia melancarkan serangan? Tapi hingga sekarang dia belum juga turun tangan? Apa yang sedang dianantikan? Sementara masih tercengang oleh tingkah laku musuhnya, tiba-tiba tu si outian merasa antelinga kirinya sakit sekali, Sekarang dia baru teringat kalau ada seekor laron penghisap dah sudah hinggap di ujung telinganya. Tampaknya laron itu sudah menusukan jarum penghisapnya menembusi kulit telinga dan mulai menghisap darahnya. Buru-buru dia kebaskan tangannya ke atas telinga, plaaak. Laron penghisap darah itu terhajar telak dan rontok ke tanah. Pada saat itulah, kering si siang ho telah meloloskan sebilah pedang, suara dentingan itu berasal dari sarung pedangnya. Pedang itu panjangnya tiga depa, sebilah pedang lembek, lebarnya tidak sampai dua jari dan memancarkan sinar tajam ketika tertimpa cahaya rembulan. Kini tu si outian tidak berani memperdulikan hal yang lain, dia pusatkan seluruh perhatiannya ke arah lawan. Si siang ho sudah menghunus senjatanya, setiap saat serangan mematikan akan dilancarkan, tentu saja dia tidak berani gegabah. Kini senjata sudah berada dalam genggaman, tapi si siang ho belum juga turun tangan. Melihat hal itu tidak tahan tu si outian segera menegur, bukankah kau siap membunuhku apa yang telah kuputuskan, tidak pernah akanku rubah kenapa belum juga turun tangan karena aku sedang menunggu kau turun tangan terlebih dulu aku pun sedang menunggumu turun tangan lebih dulu balas tu si outian. Kita tidak perlu sungkan-sungkan dan saling mengalah, sampai kapan pertarungan baru bisa dilangsungkan itulah sebabnya lebih baik kau lancarkan serangan terlebih dulu baik. Begitu selesai bicara si siang ho segera membentaknya ring, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dia melesat ke udara dan langsung menusuk tubuh tu si outian dengan sebuah serangan kilat. Sungguh dasyat tenaga serangan itu, belum lagi mata pedang mendekati sasaran, hawa serangan sudah menekan datang dengan dasyatnya. Tu si outian tahu kehebatan orang, dari desingan angin serangan dia sudah tahu kalau musuh yang dihadapinya amat tangguh. Serangan hebat pujinya sambil merendahkan tubuhnya ke bawah. Beluk dia menjatuhkan diri berguling ke tanah, lalu dengan secepat kilat tubuhnya bergulingan mendekati tubuh si siang ho. Bersamaan dengan gerakan tubuh itu, goloknya langsung menyambar ke samping menyapu sepasang kaki lawannya, inilah salah satu gerak serangan dari ilmu sapuan goloknya. Ilmu yang paling dia andalkan memang ilmu sapuan golok, maka sekali menggelinding paling tidak dia telah melepaskan 16 buah sapuan. Tapi sayang semua serangannya mengenai sasaran kosong, tidak satupun yang berhasil menyentuh sepasang kaki lawan. Si siang ho melejit ke tengah udara, bagaikan seekor alap-alap dia menyambar ke bawah, pedangnya langsung menusuk tulang rusuk sebelah kiri tu si outian. Dalam waktu singkat dia telah melepaskan 3 buah tusukan berantai, satu menusuk ke depan, satu ke belakang kemudian satu dari atas, tapi semuanya tidak mengenai sasaran. Sekalipun begitu ternyata tu si outian tidak mampu berdiri tegak, dia dipaksa untuk berguling terus di bawah sambil tiada hentinya melancarkan serangan. Dalam keadaan begini dia berguling terus, tidak lama kemudian tubuhnya sudah berguling sampai di depan pintu penjara bawah tanah itu. Tadinya pintu itu berwarna biru tapi setelah tertutup rapat ternyata warnanya berubah seolah menyatu dengan langit mangelap, sulit bagi orang untuk memberdakan mana yang dinding dan mana yang pintu. Masih untung tu si outian memiliki daya ingat yang bagus, apalagi sejak pintu itu masih terbuka dia sudah mengingat baik-baik letaknya. Dengan daya ingatannya yang bagus dia berguling terus hingga tiba di hadapan pintu rahasia itu, kemudian dengan sekali lejitan dia sudah melompat bangun. Kini seluruh tubuhnya sudah menempel di atas pintu rahasia itu, tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia sikut pintu itu kuat-kuat. Sayang pintu itu sama sekali bergeming, bukan saja tidak berhasil dibuka malahan sikutnya lamat-lamat terasa amat sakit, ternyata pintu itu terbuat dari batu cadas. Tu si outian merasakan hatinya tercekat, tapi dia tidak mau menyerah dengan begitu saja, dengan sekuat tenaga dia dorong pintu itu dengan kedua belah tangannya. Sama sekali tidak ada reaksi, pintu itu seakan sudah mengakar di situ, kenyataan ini kontan saja membuat hatinya semakin tercekat. Kau ingin melarikan diri terdengar si siang ho menjengek dari arah belakang. Tentu saja aku harus mencoba jawab tu si outian tanpa berpaling, sayang aku tidak mampu membuka pintu ini si siang ho segera tertawa tergelak. Hahaha, Bila kau bisa membuka pintu itu sekehendak hatimu, percuma aku melatih diri hampir sepuluh tahun lamanya melatih diri selama sepuluh tahun. Apa yang kau latih kau ingin tahu kah sedang mempelajari ilmu merancang alat perangkap tepat sekali tidak kuasa lagi tu si outian menghala nafas panjang, bibirnya bergetar seperti ingin menanyakan sesuatu, tapi belum sempat dia berbicara, si siang ho sudah bicara lebih dulu, sebenarnya masih ada care lain jika kau ingin pergi meninggalkan tempat ini oh ya? Bagaimana caranya paling tidak masih ada sebuah care yang bisa kau coba? Ah ah ah, aku tahu care apa yang kau maksudkan kau tahu. Bagaimana caranya si siang ho seakan tidak percaya? Membunuhmu ha 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 ha, memang sebuah care yang sangat bagus tidak kuasa lagi si siang ho tertawa tergelak, ternyata kau memang seseorang yang amat cerdas, aku memang selalu cerdas, dan aku pun tahu hanya dengan care ini maka semua persoalan akan terselesaikan si siang ho segera manggut-manggut, rupanya dia sangat setuju dengan perkataan itu. Hanya sayangnya tidak setiap orang sanggup berbuat demikian ujar tu si outian lebih lanjut. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau merasa sanggup untuk melakukannya biarpun tidak sanggup? Aku tetap akan mencobanya silahkan saja untuk dicoba dan untung sekali aku masih mempunyai sebuah care untuk menyelamatkan diri. Apa caramu itu beradu jiwa dengan kasih siang ho segera tertawa tergelak? Kenapa tidak segera kau coba jengeknya? Tu si outian tidak banyak bicara lagi, dia segera bergerak maju mendekati lawannya, kali ini dia yang mengambil posisi untuk menyerang lebih dahulu. Meskipun langkah kakinya sangat lambat, namun minik mukanya nampak hambar tanpa perasaan, tampaknya dia sudah bersiap sedia untuk beradu jiwa, karena dia tahu saat ini hanya care tersebut yang dia miliki. Dia pun sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya belum mampu menghabisi nyawa si siang ho, sebaliknya untuk kabur pun masih tanda tanya besar. Itulah sebabnya tu si outian segera mengambil keputusan, bagaimanapun juga, selembar nyawanya memang harus dipertaruhkan dalam beradu jiwa ini, kegelapan malam tidak pernah berubah, cahaya rembulan pun masih tetap seperti semula, tidak terjadi perubahan apapun di tempat itu. Bau harumnya bunga berwarna kuning sudah semakin memudar, kini di antara bau lamat lamarnya bunga mulai terendus bawa amisnya darah, darah dari kawanan laron penghisap darah. Amisnya darah memancar juga dari tubuh tu si outian, ketika dia berguling di tanah sambil melancarkan sapuan tadi, ada belasan ekor laron penghisap darah yang tertindih oleh tubuhnya dan mati dengan tubuh wancur. Darah laron membasai seluruh pakaiannya, bau busuk pun amat menusuk hidung, tapi anehnya dia bisa bertahan dari rasa muar di perut, dia tidak sampai muntah karena bau busuk itu. Sekalipun dia benar-benar ingin tumpah pun sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Serangan pedang yang dilancarkan si siang ho sudah melayang tiba dari tengah udara. Tu si outian segera membentak keras, tubuh berikut ke goloknya maju menyongsong datangnya ancaman, dia benar-benar sudah siap beradu jiwa. Kali ini dia tidak menggunakan ilmu goloknya lagi, golok yang berada dalam genggamannya memang sudah tidak memerlukan ilmu golok yang hebat lagi. Senjata itu diayunkan berulang kali ke kiri kanan, membacok secara membabi buta, seakan sedang membelah kayu bakar saja. Dia berharap bisa membacok si siang ho persis seperti kayu bakar, membelah tubuhnya jadi dua bagian, membelah tubuhnya dalam satu kali bacokan. Serangkaian bacokan telah dia lakukan, walaupun dalam serangan itu dia berhasil memaksa pedang lawan tersinkir dari jangkauan tubuhnya, walau berhasil memaksa lawannya mundur berulang kali, tapi sayang dia tidak berhasil membelah tubuhnya bagaikan kayu bakar. Bahkan serangan berantainya tidak berhasil memaksa langkah musuhnya jadi kalut, tidak berhasil membuatnya kelabahkan. Tu si outian mulai terkesiap, baru saja ingatan itu melintas lewat, baru saja gerak serangannya sedikit melambat, si siang ho telah manfaatkan peluang itu dengan merangsak maju ke depan. Kembali terlihat cahaya pedang berkelebat lewat, metu senjata menerobos masuk melalui celah-celah bayangan goloknya, langsung mengancam dada tu si outian. Dalam gugupnya buru-buru tu si outian memutar goloknya untuk menangkis, kering diiringi dentingan nyaring, tusukan itu seketika terbendung, namun tusukan kedua kembali berkelebat lewat. Begitu meta pedang tertangkis, senjata itu segera menggulung balik sembari melejit, lagi-lagi dia tusuk dada tu si outian. Begitu cepat, begitu gesit serangan itu ibarat seekor ular berbisa yang siap mematuk mangsanya. Merasa tidak sanggup membendung datangnya tusukan itu, buru-buru tu si outian melejit ke samping untuk menghindarkan diri. Sereet ujung pedang menembusi baju di atas bahunya, untung hanya meninggalkan luka memanjang jang ringan. Serangan ketiga kembali menyambar tiba. Kali ini tu si outian tidak berkelit maupun menangkis, dia hanya bergeser mundur ke belakang. Serangan keempat dari si siang ho kembali menyusul tiba, satu kali berhasil menguasai keadaan, dia tidak sudi melepasnya kembali. Ketika serangan kelima mulai dilontarkan, tu si outian sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menangkis, terpaksa dia mundur terus berulang kali. Tapi si siang ho sama sekali tidak mengendorkan serangannya, selangkah demi selangkah dia merangsak maju terus, serangan pedangnya makin cepat, makin ganas dan semakin keci. Begitu dua belas tusukan lewat, di atas tubuh tu si outian telah bertambah dengan sebuah luka dan enam buah lubang kecil di atas bajunya. Mulut luka itu tidak terlampau dalam dan berada pada lengan kirinya, luka semacam ini sama sekali tidak menimbulkan pengaruh apa-apa, satu-satunya yang terpengaruh saat itu hanyalah semangat tempurnya. Sebenarnya dia bermaksud akan beradu jiwa, tapi sekarang semangatnya untuk beradu jiwa mulai runtuh. Kehebatan ilmu silat yang dimiliki lawan jauh di luar dugaannya. Begitu pertarungan berlangsung, dia sudah merasakan kalau ilmu silat mereka berbeda sangat banyak, apalagi setelah menghadapi berapa tusukan pedangnya, dia semakin sadar kalau selisih jarak mereka makin lama makin bertambah besar. 12 tusukan kemudian dia nyaris dapat memastikan bahwa hanya tersedia satu jalan saja baginya yaitu kematian, kendatipun dia berniat beradu nyawa. Berada dalam keadaan seperti ini, kabur merupakan jalan yang terbaik, sayang dia tidak berhasil menemukan pintu keluar di sekitar situ. Masih untung ruang penjara bawah tanah itu cukup luas, dengan gerakan tubuhnya yang lincah dan gesit dia masih berhasil menghindarkan diri ke sana kemari. Tampaknya si siang ho dibikin kewalahan juga oleh hulah lawannya, mendadak dia menarik kembali serangannya dan berkata sambil tertawa dingin, bukankah kau berniat untuk beradu jiwa denganku? Kelihatannya aku tidak mampu beradu nyawa lagi, lebih baik tidak usah beradu lagi. Sahutu Syaotian sambil menghembuskan napas panjang. Si siang ho tertawa dingin. HMM, kau enggan beradu pun akan mati, beradu juga tetap mati jengeknya. Sembari tertawa dingin kembali sebuah tusukan dilancarkan, serangan ini jauh lebih ganas, tajam dan hebat. Tidak menunggu serangan itu mendekati tubuhnya buru-buru Tuh Syaotian menjatuhkan diri berguling ke atas tanah. Kali ini dia bukan berguling sambil mengeluarkan ilmu goloknya, juga tidak berguling untuk mendekati si siang ho, dia justru berguling ke belakang sebuah meja kemudian baru melejit bangun. Sereat kembali sebuah tusukan meluncur tiba melewati meja, langsung mengancam dadanya. Buru-buru Tuh Syaotian menangkis dengan goloknya, sereat, 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 secara beruntun kembali meluncur datang tiga buah tusukan pedang. Dengan mengayunkan goloknya ke kiri dan kanan Tuh Syaotian menangkis dua serangan pertama, tiba-tiba badannya berjongkok ke bawah dan dia lolos dari serangan yang ketiga. Melihat hal itu si siang ho segera tertawa dingin, serunya, jangan dikira dengan adanya meja sebagai penghalang lalu aku tidak mampu membunuhmu paling tidak tidak segampang itu bila ingin membunuhku jawab Tuh Syaotian sambil tertawa dingin. Benarkah begitu kembali sebuah tusukan pedang dilontarkan? Serangan bagus teriak Tuh Syaotian sambil menangkis tusukan itu dengan goloknya. Si siang ho tertawa dingin, mendadak dia melejip ke tengah udara, bagaikan seekor burung bang awi yang terbang menembusi awan, dia meluncur turun secepat kilat sambil melepaskan sebuah tusukan maut. Buru-buru Tuh Syaotian memutar goloknya untuk melindungi diri, kemudian dia berputar dari sisi meja yang satu menuju ke sisi meja yang lain. Tiga serangan kembali sudah lewat, namun kedua orang itu tetap terpisah oleh meja yang besar itu. Si siang ho tertawa dingin, sekali lagi dia melejip ke tengah udara sambil melepaskan tusukan secepat sambaran metir, kali ini tubuhnya ikut berputar bagaikan gang singan lalu melayang turun ke atas permukaan meja itu. Jika dia berhasil berdiri di atas permukaan meja itu, maka posisinya jadi sangat menguntungkan karena dia bisa menyerang ke segala arah dengan lebih leluasa. Tentu saja Tuh Syaotian tidak membiarkan lawannya berbuat begitu, sambil mementak nyaring dia lancarkan serangkaian bacokan kilat, dalam waktu singkat 21 sapuan golok telah dilontarkan. Dengan gerakan yang sangat ringan si siang ho memunahkan semua serangan yang datang ketika berhasil memunahkan serangan yang ke-22, kakinya yang sebelah telah berhasil menginjak di atas permukaan meja. Dengan kaki sebelah dia menopang seluruh berat badannya, sekali lagi pedangnya selimcah hular berbisa menusuk ke tubuh lawan. Begitu serangan Tuh Syaotian sedikit melambat, kakinya yang lain cepat-cepat menginjak di atas permukaan meja itu. Kini dia telah berdiri mantap di atas meja, serangan yang dilancarkan pun makin menghebat dan dasyat, setelah membendung lagi dua tusukan golok Tuh Syaotian, dia membentak keras dan pedangnya langsung menerobos pertahanan lawan dan nerangsek lebih ke depan. Tergopoh-gopoh Tuh Syaotian memutar goloknya untuk menangkis. Traaang, golok dan pedang saling beradu keras sebelum kedua senjata itu saling mencelat ke belakang, mendadak pedang lemas milik si Syaotian itu bagaikan seekor ular telah melilit di atas senjata lawan. Tuh Syaotian amat terkesiap, buru-buru dia menarik senjatanya ke belakang. Hampir bersamaan waktunya telapak tangan kiri si Syaotian segera didorong ke muka, menghajar tubuh Tuh Syaotian. Meskipun selisih jarak mereka berdua amat dekat, bukan berarti pukulan itu bisa bersarang di tubuh Tuh Syaotian secara mudah, sekalipun begitu dasyatnya angin pukulan sama saja dapat melukai lawannya. Tuh Syaotian semakin terkesiap, sakit kagetnya paras mukanya berubah hebat. Laron penghisap darah menari di udara. Dari balik sela-sela jari tangan si Siang Ho mendadak terlihat beberapa titik cahaya tajam berkelewat-lewat. Senjata rahasia. Ternyata di antara pukulan telapak tangannya, dia seriptakan pula serangan dengan senjata rahasia. Tuh Syaotian sangat terkesiap, belum sempat menjerit kaget, beberapa bagian dari tubuhnya sudah berlumuran darah segar. Serangan Amgi memang susah dihindari, apalagi dilancarkan dari jarak sedekat itu. Keadaan Tuh Syaotian benar-benar sangat berbahaya, dalam keadaan normal saja sudah sulit baginya untuk menghindari serangan senjata rahasia sebanyak ini apalagi sekarang goloknya sudah berbelit pedang lawan. Kekuatan serangan senjata rahasia itu benar-benar mengerikan, begitu menembusi pakaian dan terbenam dalam daging tubuhnya, dalam waktu singkat Tuh Syaotian telah berubah jadi manusia darah. Tujuh-delapan macam senjata rahasia yang menghujam dalam tubuhnya mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Seluruh badannya nyaris mengejang keras, jangan lagi tubuh yang terdiri dari darah daging, manusia baja pun tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu. Dengan sekali sentakan tangan kanannya, golok milik Tuh Syaotian sudah mencelat ke udara, meluncur di tengah kegelapan malam dan menancap di tengah langit mangelap. Tuh Syaotian tidak mampu berkutik lagi, dia hanya bisa berdiri termanggu bagaikan sebuah patung, masih untung senjata rahasia itu tidak menghajar di bagian tubuhnya yang mematikan sehingga dia tidak sampai roboh ke tanah. Dengan metel, terbelalak lebar, dia awasi wajah Si Siang Ho tanpa berkedip. Berada dalam keadaan seperti ini, seandainya Si Siang Ho mau mencabut nyawanya maka hal ini bisa dia lakukan segampang membalikan telapak tangan. Si Siang Ho tidak melancarkan serangan lagi, dia hanya berdiri di atas meja batu itu dengan pedang melintang di depan dada dan ibu jari memegang di ujung senjata, dia mengawasi lawannya dengan senyum manikulum, senyum penuh ejekan dan hinaan. Sorot metel, Tuh Syaotian sendiri pun sangat kalut, dia tidak tahu harus ketakutan, tercengang atau marah. Paras mukanya telah semakin memucat, pakaian yang dikenakan telah berubah jadi merah, basah oleh cucuran darah segar yang menembusi pakaiannya. Tampaknya kawanan laron penghisap darah yang berterbangan di udara pun seakan sudah mengendus bau darah, seekor demi seekor mulai berterbangan mendekati Tuh Syaotian dan hingga ditubuhnya. Darah segar memang merupakan daya tarik yang amat besar bagi kawanan makhluk tersebut. Apalah yang dikerjakan kawanan laron penghisap darah itu? Apakah mereka hingga ditubuh Tuh Syaotian sambil menghisap darahnya yang leleh keluar? Tuh Syaotian tidak menggubris, dia bahkan tidak merasakan apa-apa, dia seakan tidak tahu kalau kawanan laron penghisap darah itu sudah hinggap di atas tubuhnya. Mimik muka si Siang Ho nampak sangat aneh, dia memang sebelumnya sudah nampak aneh. Kini Tuh Syaotian sendiri pun tampil dengan wajah sangat aneh, mulutnya terngangas seakan hendak mengucapkan sesuatu namun tidak sepatah katapun yang terucap keluar. Akhirnya si Siang Ho menbuka suara lebih dulu, tanyanya, Apakah kau anggap aku tak kabur? Tidak jawab Tuh Syaotian, suaranya tidak lagi senyaring tadi. Bila seseorang sudah kehilangan banyak darah, masih bisa bercakap pun sudah luar biasa. Kembali si Siang Ho berkata, sekarang kau sudah tidak bersenjata lagi, tubuhmu pun sudah terhajar senjata rahasiaku, apalagi yang bisa kau perbuat menunggu mati saat ini dia memang hanya bisa menunggu mati. Kontansi Siang Ho tertawa tergelak. Hahaha, tapi kau tidak usah khawatir, ku jamin kau tidak akan mati dengan sengsara karena aku tidak pernah melumuri senjata rahasiaku dengan racun katanya. Aku tahu tiba-tiba muncul penderitaan yang mendalam di atas wajah Tuh Syaotian, biarpun senjata rahasiamu tidak beracun, namun hatimu benar-benar kelewat beracun. Hahaha, kalau tidak beracun bukan lelaki namanya aku sama sekali tidak menyangka, banyak sekali kejadian yang tidakkah sangka sambil menghela napas Tuh Syaotian manggut-manggut. Kembali tanyanya, sebenarnya kenapa kau berbuat begini kah? sudah hampir mampus. Buat apa banyak bertanya justru karena aku hampir mati maka harus ku tanya sejelas-jelasnya, aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak jelas. Aku cukup memahami maksud hatimu si Siang Ho menghela napas panjang. Sayang jalan pemikiranku sama sekali bertolak belakang dengan jalan pikiranmu bagaimanapun juga aku toh tetap akan mati. Apa salahnya kalau kau jawab berapa pertanyaanku sebetulnya aku tidak keberatan? Sayang saat ini sudah tidak banyak waktu lagi Tuh Syaotian menghela napas panjang, kali ini helaan napasnya pun kedengaran begitu lemah dan tidak bertenaga. Paras mukanya telah berubah semakin pucat, pucat bagaikan mayat, tubuhnya mulai gontai. Benda yang berada di sekelilingnya seakan sedang melayang di tengah udara, setiap benda seolah sudah terbelah jadi dua, termasuk juga si Siang Ho. Tuh Syaotian tahu dirinya sudah kehilangan banyak darah, kesadaran oh tidaknya mulai kabur, pandangan matanya mulai kalut. Cepat dia menggigit bibirnya hingga berdarah. Cucuran darah segar meleleh keluar dari ujung bibirnya, tapi dia sudah tidak merasakan apa-apa, sedikit pun tidak merasa sakit. Dengan kesadaran yang sedikit pulih dia mencoba mengangkat wajahnya, tapi apa yang terlihat kembali membuat hatinya tercekat. Rupanya si Siang Ho sudah mengangkat pedangnya kembali. Sereat cahaya pedang secepat sambaran petir melesat ke depan. Tuh Syaotian hanya bisa menyaksikan datangnya sambaran pedang itu tanpa berkedip, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Bukan saja dia sudah tidak mengerti bagaimana harus berkelit, dia pun sudah tidak sanggup lagi untuk menghindarkan diri. Tapi dia berusaha keras untuk mengendalikan gejolak emosinya, mempertahankan tubuhnya agar tidak keroboh, dia hanya bisa mengawasi lawannya dengan pandangan putus asa. Sebab dia tahu kendati pun bisa lolos dari serangan pedang yang pertama belum tentu bisa lolos dari serangan yang kedua, pada akhirnya dia akan tewas juga di ujung senjata si Siang Ho. Itulah sebabnya dia sama sekali tidak merontah, dia sudah pasrah seratus persen. Si Siang Ho tidak menggubris, dia pun tidak menghentikan gerak serangannya, jelas ia sudah mengambil keputusan, Tuh Syaotian harus dibantai. Pedang menyambar datang dengan kecepatan bagaikan kilat, langsung menusuk ke dada Tuh Syaotian, percikan darah berhamburan kemana-mana walau dalam jumlah yang lebih sedikit. Cairan darah yang tersisa di dalam tubuh Tuh Syaotian memang sudah tinggal tidak seberapa, sudah banyak mengalir keluar semenjak tadi. Dalam waktu singkat dia merasa dadanya seolah tertusuk oleh sebuah balok salju yang amat dingin, sedemikian dinginnya membuat darah yang mengalir dalam tubuhnya seakan mulai membeku. Kemudian kesadarannya mulai menurun, pandangan matanya mulai kabur, namun dia belum juga merasakan kesakitan, rasa sakit akibat tusukan seolah sudah diwakili oleh kobaran amarah yang masih membara di rongga dadanya. Kemudian dengan suara parau dia menjerit keras, biar mati pun aku mati tidak meram kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke tanah. Si Siang Ho sudah mencabut keluar pedannya, sejak tadi Tuh Syaotian masih bisa berdiri karena dia tertahan oleh pedang Si Siang Ho, maka begitu pedang tersebut dicabut keluar, badannya langsung roboh terjungkal, Tuh Syaotian tidak langsung mati, dia masih bernapas. Tusukan pedang dari Si Siang Ho memang tidak ditusukan ke bagian tubuhnya yang mematikan. Apakah pada detik terakhir dia telah berganti haluan? Tiba-tiba tidak ingin melihat Tuh Syaotian mati tidak meram maka dia urung mencabut nyawanya. Apakah dia berniat memberitahukan seluruh rahasianya? Tuh Syaotian tersadar kembali setelah waktu berjalan cukup lama, dia tersadar oleh rangsangan perasaan hatinya yang penuh hamarah dan penasaran. Walaupun sudah peroleh kembali kesadarannya, namun dia masih berbaring dengan mati, terkejam rapat, serunya dengan suara parau, di mana sekarang aku berada? Apakah sudah berada dalam neraka? Sebuah suara segera muncul dari sampingnya, suara yang dingin dan ketus, berada dalam neraka atau bukan? Kenapa tidak kau periksa sendiri dengan membuka matamu? Tuh Syaotian memaksakan diri untuk membuka mata. Sekarang kondisi tubuhnya sudah amat lemah, bahkan tenaga untuk membuka mata pun nyaris sudah tidak punya. Ketika dia membuka matanya maka yang terlihat adalah kegelapan malam yang dihiasi sebuah rembulan yang pucat. Daya ingatannya sama sekali belum meluntur, dia masih punya kesan yang sangat mendalam terhadap semua peristiwa yang menimpanya sebelum pingsan tadi. Dia segera tahu kalau dirinya masih berada dalam penjara bawah tanah, masih ada di rumah penginapan Hun Lei. Tentu saja dia pun tahu kalau langit yang gelap sesungguhnya hanya langit buatan, rembulan yang bersinar pucat pun tidak lebih hanya cahaya dari lampu kristal. Ini berarti dirinya masih hidup di dunia, dengan paksakan diri dia berpaling, menoleh ke arah mana berasalnya suara itu. Dia pun menyaksikan Si Siang Ho. Si Siang Ho masih berdiri di situ dengan tubuh kaku, di tangan kirinya dia memegang sebuah kotak besi yang berbentuk kecil memanjang, sementara tangan kanannya sedang menggenggam sebatang jarum perak sepanjang 5-6 inci. Jarum perak itu membiasakan cahaya yang berkilauan, ujung jarum nampak sangat aneh karena bentuknya besar dan mengerikan. Apa kegunaan jarum perak itu? Buat apa Si Siang Ho menggunakan jarum perak? Dengan mata melotot Tu Siaw Tian awasi wajah Si Siang Ho, sorot matanya dipenuhi rasa curiga, keheranan dan rasa ingin tahu. Tiba-tiba Si Siang Ho mendongakan kepalanya dan tertawa seram, gelap tertawanya amat menyeramkan, membuat bulu kuduk pada bangun berdiri. Tu Siaw Tian ingin sekali bangkit dan duduk, tapi sayang dia tidak mampu berbuat begitu, jangan lagi duduk, ingin mendongakan kepalanya pun terasa amat susah. Pada saat itulah dia merasakan sekujur badannya mengejang dan kaku, ternyata cairan darah yang ada di dalam tubuhnya sedang dihisap keluar, mengalir keluar terus dengan amat gerasnya. Kemana perginya puluhan ekor larun penghisap darah yang semula berterbangan di tengah angkasa itu, apakah kawanan larun itu sedang hinggap di tubuhnya? Sedang menghisap darah dalam tubuhnya? Dengan menggunakan segenap sisa tenaga yang dimiliki Tu Siaw Tian mendongakan kepalanya. Ternyata benar. Seluruh larun penghisap darah itu sudah hinggap memenuhi tubuhnya, tubuh yang hijau pupus bagai pualam dengan metu yang merah bagaikan darah. Selain itu, tubuhnya juga sudah dipenuhi oleh berpuluh-puluh batang jarum perak yang bentuknya persis sama seperti jarum perak yang sedang digenggam si Siang Ho saat itu. Dari ujung jarum yang berbentuk bulat besar itulah darah segar dari tubuhnya menyembur keluar. Pucat dia selembar wajah Tu Siaw Tian, sekuat tenaga dia berusaha merontah, dia ingin mencabuti semua jarum perak yang menancap di tubuhnya itu, dia tidak ingin mati mengenaskan dalam keadaan seperti ini. Tapi sayang keinginannya tidak mungkin bisa terkabulkan, kecuali menggerakkan kepalanya, sepasang tangan maupun sekujur tubuhnya seolah sudah tidak mau menuruti perintahnya lagi, seluruh bagian tubuhnya sudah kaku dan hilang kontrol. Begitu juga dengan pinggul, dada serta kakinya, bahkan untuk membalik badannya pun tidak bisa. Dalam keadaan begini dia hanya bisa menghela nafas, berulang kali menghela nafas panjang. Oha, jadi kau tidak ingin mampus dengan kera begini? Tegur si siang ho setengah mengejek. Hanya cucu kura-kura yang pingin mampus dengan kera begini? Jawab Tu Siaw Tian dengan nafas ternah. Padahal tidak ada jeleknya untuk mati dalam keadaan begini, ku jamin tidak ada siksaan dan penderitaan yang akan kau alami. Mengapa kau tidak biarkan aku mati secara utuh? Oha, jadi kau pingin mati secepatnya? Hanya itu saja harapanku. Harapan yang terakhir si siang ho termenung sejenak. Kemudian katanya, kalau mendengar perkataanmu tadi, seakan kalau tidak ku kabulkan permintaanmu itu, aku jadi rada kebangetan. Lebih baik cepatlah turun tangan. Kini wajahnya mulai mengejang, begitu hebatnya mengejang hingga nyaris tidak berbentuk wajah manusia. Darah yang dihisap keluar secara perlahan-lahan bukan sesuatu yang enak untuk dirasakan, betul kematian secara begini tidak akan tersisa dan menderita, namun tidak bisa dikatakan sebagai kematian yang nyaman. Si siang ho mengawasi wajahnya sekejap, tiba-tiba ia tertawa. Kalau ku turuti keinginanmu, maka jadi tidak mirip-mirip apa mirip korban yang tewas gara-gara dihisap darahnya oleh laron penghisap darah jawab si siang ho sambil mengawasi kawanan mahluk itu. Seakan baru sadar apa yang terjadi tuh si outian segera berseru, jadi itulah sebabnya kau menghisap keluar darah dari tubuhku. Benar ternyata si siang ho tidak menyangkal. Si, sebenarnya apa rencanamu tidak ada rencana apa-apa, aku hanya ingin orang lain percaya bahwa kematianmu disebabkan darah dalam tubuhmu habis dihisap oleh kawanan laron penghisap darah tu si outian segera menghela nafas panjang, sesaat kemudian katanya lagi sambil tertawa pedih, aku rasa darah dalam tubuhku saat ini sudah tinggal tidak seberapa, kenapa kau tidak segera turun tangan kembali si siang ho memandangnya sekejap, kemudian sahutnya sambil tertawa. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Tangan kanannya segera diayunkan, jarum perak yang berada dalam genggamannya itu segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Jarum itu melesat di udara, menembusi kegelapan malam, langsung menghajar kening tu si outian. Sebuah sambitan yang langsung merenggut nyawa. Tu si outian sama sekali tidak menghindar, sekulung senyuman justru menghiasi bibirnya, dia menyongsong datangnya kematian dengan senyuman di kulung. Berada dalam keadaan seperti ini, bisa mati lebih awal justru merupakan satu kejadian yang patut disyukuri, paling tidak bagi dirinya. Dia tidak memejamkan matanya, dia biarkan matanya melotot besar, hanya sayang biji matanya sudah tidak memiliki hawa kehidupan, yang tersisa hanya sorot metu yang bikin hati bergidik dan perasaan muak. Si Siang Ho sama sekali tidak terpengaruhi oleh pemandangan itu, dia malah mengawasi wajah tu si outian dengan mata melotot, dia malah tertawa tergelak. Hahaha, bukankah aku sudah kabulkan permintaanmu? Kenapa kau masih saja tidak pejamkan matamu tu si outian sama sekali tidak bereaksi? Orang mati mana yang bisa memberikan reaksi? Yang nampak saat itu hanya selapis hawa putih yang seakan keluar dari lubang hidungnya. Apakah hawa putih itu adalah sukmanya? Entahlah. Angin masih berhembus kencang, hujan masih turun deras. Ketika Siang Ho Ho A, Tan Piau dan Iye Aukun balik ke kantor pengadilan, hujan sudah semakin meredah. Mereka bertiga segera menelusuri jalan setapak langsung masuk ke ruang utama. Ko Tian Liu dan Nye O Sin sudah menunggu dalam ruangan itu, bahkan selain mereka hadir pula tiga orang yang lain. Dua orang berbaju perwira, mereka adalah pengawal pribadi Ko Tian Liu yang berdiri di sisi kiri kanannya, sementara yang seorang lagi berdandan seorang kongcu dengan pakaian yang halus terbuat dari sutra. Dipandang dari sudut manapun orang itu tidak mirip petugas pengadilan, dia pun tidak mirip seorang tamu terhormat. Tidak ada tamu yang duduk dalam ruang utama dengan mengenakan topi lebar yang terbuat dari anyaman bambu. Orang itu mengenakan sebuah topi caping dari anyaman bambu yang amat besar dan lebar, bahkan sekeliling topi capingnya dikerudungi pula dengan selembar kain sutra. Karena wajahnya tersembunyi di balik kain cadar itu maka sulit bagi orang lain untuk melihat dengan jelas bagaimana bentuk wajah aslinya. Siapakah dia? Apakah orang ini adalah Leong Giwok Po? Sementara siang huhoa masih mengawasi raut wajah orang itu, tampaknya orang itu pun sedang mengawasi siang huhoa. Terdengar kotian Leong menyapa seraya menjurah, Saudara siang, cepat amat kehadiranmu tidak cepat-cepat, maaf kalau kalian harus menunggu lebih lama. Tidak usah sungkan, silahkan duduk siang huhoa tidak sungkan lagi, dia pun duduk di sebuah kursi yang persis saling berhadapan dengan orang berkerudung itu. Sekali lagi dia awasi wajah orang itu lekat-lekat. Terdengar kotian Leong kembali berkata, Saudara siang, dialah Leong Giwok Po Leong Kong Chu benarkah dari nada suaranya kelihatan kalau dia merasa sangsi. Kotian Leong segera berpaling ke arah Leong Giwok Po, Ujarnya pula, apakah Leong Kong Chu masih mempunyai kesan terhadap Saudara siang Leong Giwok Po mengangguk? Aku selalu memiliki daya ingat yang baik, khususnya terhadap orang kenamaan, kecuali tidak ada kesempatan untuk bersuah, kalau tidak aku pasti akan menaruh perhatian secara khusus kemudian setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, apalagi Saudara siang adalah orang ternama di antara orang kenamaan lainnya aku rasa begitu pula dengan Saudara Leong cepat siang Huhoa menimpali sambil tertawa. Ah ah ah, masa betul-betul, hanya sayangnya saat ini, mendadak siang Huhoa menghentikan kata-katanya. Saat ini aku mengenakan topi lebar dan berkerudung kain sehingga Saudara siang tidak merasa yakin benar sekalipun ku lepas topi lebar ini, belum tentu Saudara siang dapat mengenali diriku. Aku percaya daya ingatanku tidak kalah dengan daya ingatmu. Masalahnya sama sekali tidak menyangkut soal daya ingat lalu karena alasan apa raut wajahku sekarang sudah bukan raut wajah yang dulu lagi. Oh ya siang Huhoa berseru keheranan. Leong Giokpo tahu kalau orang itu tidak percaya, pelan-pelan dia melepaskan topi dan kain kerudung dari wajahnya. Siang Huhoa memperhatikan terus gerak-gerik Leong Giokpo, khususnya pada tangan yang sedang memegang topi lebar itu. Pelan-pelan topi dan kain kerudung itu pun terlepas, raut muka Leong Giokpo segera muncul di bawah cahaya lentera. Mendadak siang Huhoa merasa jantungnya seakan berhenti berdetidak, dia merasa tubuhnya seolah dicambuk orang keras-keras sehingga seluruh badannya mengejang keras. Ye Aukun berseru tertahan, nyaris kata setan melompat keluar dari mulutnya. Raut wajah Leong Giokpo yang muncul di bawah cahaya lentera sudah tidak mirip lagi dengan wajah manusia, tapi tidak mirip juga dengan wajah setan. Kalau orang bilang wajah setan itu menyeramkan, maka wajah setan yang menyeramkan itu paling tidak jauh lebih menarik 10 kali lipat daripada wajah orang ini. Selembar wajahnya mirip sekali dengan sebuah semangka yang sudah membusuk, kalau semangka itu berwarna merah maka wajah itu berwarna putih. Putih pucat yang mendirikan Bulu Roma, putih pucat yang sangat memuakan, bikin hati siapapun bergidik, tubuh siapapun gemetar. Wajah itu tidak memiliki alis mata, tidak punya kumis maupun jenggot, matanya tidak sama besarnya, ujung kelopak matu kirinya merekah seperti daging yang meletup, tergantung ke bawah dan mementuk sebuah celah yang dalam. Di balik celah yang dalam itu terlihat tulang tengkoraknya yang berwarna putih pucat. Biji mata kanannya mirip mata manusia, sebaliknya biji mata yang sebelah kiri lebih mirip seperti sebutir batu. Dia tidak memiliki batang hidung karena yang terlihat hanya dua buah lubang besar, bibirnya sebagian besar menggulung ke atas, Sementara bibir kirinya terkoyak ah hingga kehilangan daging segumpil, dari koyakan itu terlihat giginya yang menyeramkan. Gigi itu berwarna kuning ke abu-abuan, sebagian besar sudah rontok atau patah dan tidak merata. Di atas batok kepalanya terdapat pula sebuah celah dalam yang seakan-akan bakal merekah ke kedua belah samping, setengah bagian yang menjorok ke muka masih tersisa beberapa helai rambut. Kalau bentuk kepala orang ini masih disebut sebagai batok kepala seorang manusia, mungkin orang yang menyebutkan begitu rada tidak waras otaknya. Semua orang berdiri terperana, siapapun tidak menyangka kalau di dunia ini ternyata masih ada manusia dengan bentuk wajah yang begitu aneh. Tidak terkecuali siang huhoa. Sambil membelah celah yang ada di atas batok kepalanya Liong Giyokpo berkata, sebetulnya celah ini pingin ku jahit agar merapat jadi satu, tapi biniku bilang, kalau tidak dijahit malah nampak lebih menarik, maka aku pun urungkan niatku untuk menjahitnya. Oya siang huhoa menyahut hambar, sementara hatinya semakin bergidik. Wajah yang saudara siang lihat tempoh hari tentunya bukan wajah seperti ini bukan kembali Liong Giyokpo bertanya sambil tertawa. Kalau tidak tertawa, wajahnya masih nampak mendingan, begitu tertawa maka seluruh daging wajahnya seolah tersusun menjadi satu yang setiap saat bakal mengelupas dari tempatnya, sungguh mengerikan hati. Siang huhoa tidak tega untuk melihat hal ini, sahutnya sambil mengelah nafas, yaa, memang bukan berarti saudara siang sudah tidak mengenali wajahku lagi siang huhoa tidak menyangkal. Berarti saudara siang tetap menaruh curiga, benarkah aku adalah Liong Giyokpo yang asli kembali ia bertanya. Rasanya hal ini memang sukar untuk dihindari untung aku masih punya care lain untuk membuktikan identitasku yang asli kembali Liong Giyokpo tertawa. Bagaimana caranya di atas tubuhnya terdapat tato tiga ekor nagal mendadak N.Y.O. Sin menyela dari samping. Belum sempat siang huhoa mengucapkan sesuatu, Liong Giyokpo sudah membuka baju bagian atasnya hingga terbuka sampai bagian pinggang. Benar juga di bagian dadanya terdapat tato yang melukiskan tiga ekor naga. Sambil mengawasi tato-nya Liong Giyokpo berkata lagi Karena aku berada pada urutan ketiga, maka orang persilatan menyebutku sebagai Liong Sem Kong Cuma salah ini sudah pernah ku dengar justru karena itu aku khusus mencari orang untuk membuatkan tato berlukiskan tiga ekor naga di atas dadaku Aku pribadi memang suka sekali dengan naga soal ini pun pernah ku dengar siang huhoa manggut-manggut Tato ini merupakan hasil karya dari Y.U. Hujain dari Kota Raja Sementara lukisan naga itu hasil rancanganku sendiri Y.U. Hujain memang amat termasuhur di Kota Raja Kepandainya membuat tato memang sudah mencapai pada puncak kesempurnaan Itulah sebabnya aku pergi mencarinya dengan kemampuannya yang luar biasa Caranya membuat tato memang jauh lebih cermat dan teliti Hasil karyanya jauh lebih hidup Wah, kau takut dia pun membuatkan tato tiga ekor naga di tubuh orang lain Liyong Giokpo bertanya kemungkinan semacam ini Bukannya tidak mungkin terjadi Liyong Giokpo manggut-manggut Kekuatiran seperti ini memang sangat masuk di akal katanya Tapi ada satu hal kau pun mesti mengerti dulu secara jelas soal apa tidak lama setelah Y.U. Hujain membuatkan tato tiga ekor naga di tubuhku Sepasang tangannya lumpuh dan tidak pernah bisa digunakan lagi untuk membuat tato ketiga ekor Naga ini merupakan hasil karyanya yang terakhir Sedang aku pun merupakan langganannya yang paling buncit Oh ya oleh sebab itu kau tidak usah khawatir Di kolong langit tidak nanti akan kau temukan tiga ekor naga seperti tato ku ini muncul di tubuh orang kedua Yang kau maksud tidak lama setelah selesai membuat tato dirimu itu Sebetulnya berapa hari tiga hari apakah kejadiannya Di saat kau masih muda dulu Peristiwa itu mungkin terjadi pada tujuh-delapan tahun berselang Kau tampaknya tidak terlalu yakin Siapa yang bisa yakin dengan kejadian yang telah berlangsung Tujuh-delapan tahun berselang Lalu kenapa kau begitu yakin ketika menyebutkan selama tiga hari Tanya siang huhoa keheranan Leong Giokto hanya tertawa tanpa menjawab Terima kasih